Intro Tiga pelinggih pura pande empal-empal yang berlokasi di Banjar Inas merangi desa Muncan Selat tergirus longsor pada Senin 10 Oktober siang. Diduga peristiwa tersebut disebabkan dampak hujan yang mengguyur wilayah tersebut beberapa hari terakhir. Syukurnya dalam peristiwa itu tidak menelan korban jiwa. Salah satu pengempuan pura tersebut Nengah Merteyase yang juga Babin Katimas Desa Muncan menjelaskan tiga pelinggih yang tergerus longsor tersebut antara lain Pesemuan Dewi Yang, Dasar Pelinggih Gedong Penyimpenan, dan Pelinggih Rongdiga. Dengan terjadinya longsor tersebut kerugian sekitar 105 juta rupiah. Menurut pengakuan Merteyase, pura tersebut bukan kali ini saja terjadi longsor. Beberapa tahun lalu juga diakui sempat terjadi hal serupa. Kala itu juga menghabiskan biaya ratusan juta rupiah untuk memperbaiki pelinggih. Padahal pengempuan di pura tersebut berniat memperbaiki senderan yang saat ini tergelus longsor. Hal ini dilakukan mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Namun perbaikan itu belum terlaksana justru sudah lebih dulu terjadi longsor. Sementara itu pasca dilanda banjir, sejumlah warga di desa pengam-pengan Kabupaten Jumbrana mengalami krisis air bersih. Kondisi itu memaksa mereka membeli air isi ulang untuk keperluan memasak dan minum sehari-hari. Tim Bali Ekspres melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.